Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaya abadi ulama dan KNO dan rungka dinasti Baalwi Alhamdulillah saat ini saya ingin menyampaikan kembali beberapa data yang terbaru dalam buku saya Dengan judul Hakikat Pemberian Gelar Habib dari Kolonial Belanda kepada Imigran Yaman Sebelumnya saya ingin mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu Dan Allah lah sebaik-baiknya pembalas tipu daya Sudah barang tentu ini menjadi sebuah data yang juga sangat penting Buat semua dulur-dulur perjuangan di seluruh Nusantara Kita akan bacakan secara ringkas Gerakan misi naris barat bukanlah perkara baru Sejak Snog Hurgrone Berkawan dengan Usman bin Yahya yang telah memigrasikan klan Baalwi dari Yaman ke Indonesia dan diangkat sebagai mufti Batavia Seakan-akan Usman bin Yahya adalah ulama besar Tujuannya adalah untuk menghancurkan Indonesia sampai ke akar-akarnya dengan target jangka panjang Target penjajahan jangka panjang penjajah Belanda untuk menghancurkan Indonesia Bukan dengan target politik dan target militer Akan tetapi dengan merusak budayanya yaitu bertujuan merubah mindset atau cara berpikir masyarakat muslim Indonesia Mereka membaca karakteristik masyarakat Indonesia adalah petarung Yang dibentuk oleh banyaknya kerajaan-kerajaan besar yang berpengaruh di sepertiga dunia Seperti kerajaan Mataram Kuno Kerajaan Singosari Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Pajajaran Kerajaan Majapahit Dan kerajaan-kerajaan lainnya Maka jauh-jauh hari penjajah Belanda sudah membaca kondisi sosial Demografis dan geografis Indonesia Membuat peta pertarungan medan gerakan yaitu bukan dengan fisik Tapi dengan cara merusak karakter budayanya Yang menjadi target penjajah Belanda dirusak ideologi keagaman dan ideologi kebangsaannya Benarkah Habib adalah gelar ulama yang memiliki darah sebagai zuriat Rasulullah? Tentu tidak Sebagaimana gelar-gelar yang diklasifikasikan sebagai sastra Sebagai strata sosial yang ada di tanah Nusantara ini Maka penjajah Belanda pun menyematkan gelar Habib kepada kaum imigran kaum Jaman ini Sebagai bentuk gelar kehormatan dan penyeimbang Strata sosial yang ada di Nusantara Seperti Raden, Tubagus, Andi, Karaing Untuk gelar bangsawan Kemudian Buya, Kiai, Gus, Aang dan lain-lain untuk gelar keulamaan Maka gelar Habib itulah yang cocok untuk mengimbangi gelar keulamaan di tanah Nusantara Sebagai bentuk gelar tandingan Dengan adanya gelar Habib yang telah dilegimitasi oleh penjajah Belanda Bertujuan merusak kepercayaan umat Islam kepada ulamanya Apalagi Habib akan diposisikan pada tataran gelar kehormatan di atas ulama di negeri ini Inilah jalan mulus tanpa agresi militer Untuk menjadikan doktrin-doktrin sesat Balui menguasai negeri Indonesia Sebagai lahan ajaran pembodohan terhadap umat Islam di Nusantara Mereka dengan sengaja berbohong pada bangsa Indonesia Yang bertujuan untuk mendapatkan penghormatan dan maisah Atau penghidupan Dari jualan nasab sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Mengapa hal ini sampai hati klan Habib lakukan kepada bangsa Indonesia Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh mereka dan kita sendiri sebagai pribumi Faktanya Sejak Yaman penjajahan kaum pribumi dimasukkan kepada kasta terendah dalam struktur sosial berbangsa Yaitu kasta nomor tiga Meskipun kaum pribumi memiliki status sosial sebagai sultan, raja, pangeran, ulama, kiai, saudagar Namun tetap saja oleh Londo, Belanda dimasukkan dalam kasta rendahan Sadis sekali Tapi itulah fakta sejarah yang tidak terbantahkan Jadi bisa kita pahami bahwa ada grand design secara jangka panjang Bahwa penyembatan nama gelar atau Habib ini Kepada imigran-imigran Yaman ini bertujuan Mereka ini ingin diangkat Diposisikan Oleh kekuatan politik penjajahnya Belanda Agar mereka benar-benar Menjadi Penguasa Setelah Belanda itu sendiri Mereka sekarang menduduki posisi kedua Di tanah Nusantara ini Sehingga dapat kita rasakan sejak dulu sampai sekarang Mereka merasa ada superior Perasaan superior Seperti menggantikan Kedudukan Belanda waktu itu Sehingga kita bisa saksikan Bahwa baik orang-orang yang bergerar Bangsawan Ataupun yang berluakiai, ulama, ajangan, dan sebagainya Seakan-akan mereka berada di bawah Derajat Habib itu sendiri Padahal sejatinya Penyematan yang dipaksakan oleh penjajah Belanda Waktu itu Hanya akal-akalan Jadi bangsa kita sudah lama dikadalin Oleh penjajah India Belanda Termasuk sekarang oleh anak turunannya Para imigran Yaman Sehingga mereka menganggap bahwa mereka adalah bangsawan Mereka menganggap bahwa ulama Yang paling tinggi di tanah Nusantara Padahal sejatinya Mereka itu pada asalnya Bukan siapa-siapa Mereka itu bukan bangsawan Nusantara Bukan pula sekarang ulama Nusantara Oleh karena itu Kita harus bangkit Jangan sampai motor tipu Secara Terus menerus Karena pada saat ini Kita sedang-sedang mengalami Devisit Intelektual Devisit akhlak Devisit kecerdasan Dan bagi mereka ini semuanya Devisit nasionalisme Bangsa ini sudah lama Terjangkitnya penyakit Alawiyin palsu Karena walaupun bagaimana Kita harus akui Bahwa Baalwi Telah merusak Nilai-nilai kebangsaan kita Dan telah mengadu domba Anak bangsa Nusantara Haturnuhun Terima kasih telah menonton